Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi Gimana puasanya? Mudah-mudahan sampai detik ini Sampai nanti Setelah Ramadan Insya Allah puasa kita semuanya diberikan kelancaran Dan lulus Amin Yang pasti Tetap seperti biasa Saya semangat sekali untuk berolahraga Karena itu penting sekali buat kesehatan Dan investasi jangka panjang Kesehatan buat saya Dan apapun Untuk hal yang positif saya support dan saya dukung Dan satu hal lagi Saya juga mendukung dan men-support Aturan yang dilakukan Atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah Sempat untuk tidak mudik Pastinya karena saya juga tidak mudik Tidak apa-apa Yang pasti hati kita Dan pikiran kita Untuk tetap selalu mendoakan yang terbaik buat keluarga kita Walaupun kita tidak bertemu langsung dengan mereka Tetap kita selalu berdoa kepada lulus Semua nawatala mudah-mudahan Semuanya diberikan kesehatan dan kebaikan Pastinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi apa kabar teman-teman Semoga kita diberikan kesehatan selalu Dan Selamat menurunkan beberapa Pastinya Sampai nanti berbuka Dan kalau bisa nanti Ya Sampai lulus ya Setelah Selesai Ramadan Insya Allah Puasa kita masih diberikan kelanjaran Dan tidak kurang satu apapun Baik itu ibadah Wajib Sunat dan lain-lain Buat teman-teman yang sudah kehatan Saya ucapkan selamat ya Oke Gak apa-apa Eee Kita gak pulang Kampung atau mudik ya It's okay Gak apa-apa Yang penting Eee Selalu di hati kita Untuk tetap Pada satu Titik yaitu keluarga Ada video call Kita bisa berkomunikasi Saling memaafkan Itu tidak hanya dilakukan pada saat Itu tidak hanya dilakukan pada saat Idul fitri saja Karena itu lebih kepada Momen atau tradisi saja ya Kita bisa menggunakan video call Untuk selalu Berhubungan sama keluarga kita Dan setiap hari gak masih juga harus lebaran sih Sebetulnya Saya sangat mendukung kebijakan Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ini Benar-benar sangat memberikan dukungan dan support Buat keluarga Serta Orang-orang terdekat kita Karena nanti pada akhirnya Akan memberikan impact yang tidak baik ya Oleh karena itu Kita harus Menati Aturan kebijakan dari pemerintah ini Karena Bisa 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 fatal sih Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya Kita harapkan hal Yang positif selalu Dan Bukan berarti tidak pulang kampung Kita tidak bisa berhubungan dengan keluarga sih Kalau Misalkan Memaafkan Atau tradisi berkumpul bersama keluarga itu Buat saya pribadi sih Kalau menurut saya sih Tidak hanya dilakukan pada saat Lebaran saja Kalau lebaran itu mungkin Momen yang sangat Mengharu biru ya Buat kita bisa berkumpul dengan keluarga Kalau saya pribadi sih Pada saat Kapanpun Dimanapun Setiap hari ya Dengan kita menelpon keluarga kita Orang tua kita Orang-orang terdekat kita Mengurangi rasa Kerinduan kita Yang pasti Ya masih pada saat lebaran Kita harus berkumpul dengan keluarga kita Untuk saling memaafkan Itu lebih kepada Kemomen saja sih sebetulnya Nah harus dilakukan adalah Sekarang Untuk menati aturan pemerintah Kebijakan pemerintah yang dibuat Untuk tidak mudik Ya sama sekali itu Tidak memberikan Hal yang Tidak baik Justru malah lebih baik ya Karena kita Karena dengan kita mendukung Kebijakan pemerintah ini Ya Sedikannya kita bisa membantu Dan mengurangi Beban dari para Pemerintah sendiri dan Dautor-dautor yang bertugas Baiklah teman-teman Saya Jogging Lari Semangat lagi Untuk teman-teman Jangan lupa untuk Kegiatan olahraga Yang pasti Harusnya lagi untuk Support Buat mereka Teman-teman yang melakukan Kegiatan olahraga Ya Karena ini bisa memberikan Impact yang sangat luar biasa Impact yang positif Sekali buat Tubuh kita Ya Maupun puasa Maupun tidak puasa Harus continuity Harus stabil Jangan sampai menurun Kalaupun nanti setelah Apa namanya Lebaran Ya Biasanya kan orang Banyak sekali Memakan makanan Ya Yang biasa Nanti Sugestir Agak gemuk nih Apalah segala macam Makanya dari itu Tetap berolahraga Dalam kondisi apapun Dan dimanapun Ya Semangat Mari kita jogging